Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan aku Lili Mustika di channel Lili Mustika Official Hari ini aku hadir ingin membawakan sebuah tutorial cara untuk memesan transportasi online melalui aplikasi Grab versi terbaru Nah ini adalah requestan dari salah satu subscriber, kemarin dia komentar minta tolong untuk dibuatkan cara memesan transportasi melalui aplikasi Grab versi terbaru Nah selain karena requestan, tutorial ini juga aku buat untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih cara memesan transportasi online melalui aplikasi Grab Karena menurut aku, belakangan ini ya, Grab itu kurang begitu aksesibel untuk pembaca layar, talkback maupun komentari Jadi agak susah untuk teman-teman yang mau pesan Grab dengan mudah ya, buat teman-teman itu nanetra itu agak ribet Tapi hari ini aku akan memberikan cara untuk memesan transportasi ini dengan mudah dan aksesibel Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasinya Kita cari Grab Kita ketuk dua kali di aplikasi Grabnya Oke, setelah masuk kita geser ke kanan Kita geser lagi Kita geser lagi ke kanan sampai ketemu transportasi yang ingin kita pesan Image View Express Image View M40 Image View Motor Ini motor untuk Grab Motor Image View Mobil Ini mobil untuk Grab Mobil Misalkan kita ingin pesan Grab Car ya Berarti kita pilihnya yang mobil Ini kita ketuk Grab Nah setelah itu teman-teman bisa geser ke kanan Mau kemana? Transportasi kemanapun kembali tombol Kita geser ke kanan lagi sampai ketemu baru Peta Sekarang Stasiun Tanah Abang Stasiun Bekasi Ini ada rekomunikasi tempatnya Banyak kero lainnya Sewa mobil per jam Perjalanan ke alamat tersimpan Rumah Sekolah luar biasa Sekolah Tempat kerja Baru Nah ini baru ya Teman-teman Kita ketuk yang Baru ini ya Grab Menampilkan Indonesia QWERTY Nah ini keyboardnya otomatis terbuka Pilih di petang Mengedit Masukkan alamat Kotak edit Nah ini masukan alamat Ini adalah untuk mengetikan lokasi tujuan kita Misalkan kita ingin pergi ke Sekolah kita ketik R E J G A A Gereja S A A N T T O Spasi Sato Shift Huruf besar A G U S T I M M Hapus N U S S Nah Setelah diketuk Eh setelah diketik Teman-teman bisa tutup dulu keyboardnya Dengan cara Tekan tombol kembali Kembali Tombol Keyboard disembunyikan Setelah itu Terbaru Tombol Teman-teman Labi utama Gereja Gereja Katolins Santo Agustinus Church Gereja Santo Agustinus Karawaci 3.1 Clear Bisa ke kanan ya Atau ke kiri juga bisa Gereja Santo Agustinus Karawaci 3.1 Kilometer Butir CL Rambanan Raya Cibodasari Nah ini ya Betul Ini lokasinya Kalau sudah ketemu Lokasi yang dimaksud Teman-teman Bisa ketuk Di nama lokasinya ini Baru Akhir bidang Baru Kotak edit Miss Game sekolah Nama Nah Ini kita disuruh Menyimpan alamatnya Kita kasih nama Kita clear dulu ya Alamat Gereja Santo Agustinus Mengedit Miss Game sekolah Kotak edit Misalkan kita kasih nama V G E G R E J W A A Oke Setelah itu kita tutup lagi keyboardnya Keyboard disembunyikan Oke Setelah itu Clear Tombol Kita geser ke kanan Alamat Gereja Santo Agustinus Simpan alamat Sampai ketemu simpan alamat Kita ketuk disini Alamat ini sudah ditambahkan ke alamat tersimpan Grab Nah Setelah itu Teman-teman akan diarahkan lagi ke tampilan awal Waktu kita mengklik menu mobil ini Setelah itu Kita geser ke kanan Mau kemana Transportasi Kembali Top Petah Sekarang Stasiun Tanah Abang CL Stasiun Bekas Stasiun Palm Banyak camera light Sewa mobil per jam Perjalanan ke alamat tersimpan Nah Kita geser ke kanan Sampai ketemu gereja Yang tadi kita simpan ya Rumah Gereja Nah ini gereja ya Kita ketuk Daftar Setelah itu Teman-teman bisa Geser ke kanan Entrance marker image Entrance marker image Entrance marker image Kembali Gambar Terus Tak berlabel Gambar Rumah Perumahan Taman Cibode Nah ini lokasi jemputnya nih teman-teman Titik jemputnya Kalau teman-teman mau rubah Bisa klik di Yang ini Alamat rumah Perumahan Taman Nah Di lokasi sekarang ini Kalau aku sekarang ada di rumah Ini Sebenernya Lokasinya sih Otomatis ya Tersetting sendiri Karena kan Grab itu Menyesuaikan dengan lokasi Kita berada sekarang Oke Kita klik di nama lokasinya Misalkan kita mau rubah ya Jangan dijemput di rumah Misalnya Rumah kotak edit Jemput di mana Nah ini ya Rumah kotak edit Jemput di mana Katanya Oke Kita buka Menampilkan Indonesia QWERTY Nah kita hapus dulu nih rumahnya Hapus H di hap H 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 Besar R Dihapus Nah misalkan kita ketik Jemputnya mau di Indomaret Taman Tugodas D O M A M4 R E T Spasi T A K K Hapus M W Hapus H A N C I H D O D A S Oke setelah Ditelusuri Ketik Teman-teman bisa klik tombol enter Atau telusuri Membuka menu fitur Nah ini talkback biasa nih Kalau seperti ini Teman-teman tutup dulu keyboardnya Keyboard disembunyikan Oke Clear tombol Bisa menekan tombol kembali Atau teman-teman bisa pakai gesture Bawaannya talkback tuh ya Gitu Atau kalau pakai jisoo langsung aja Digeser ke kanan juga bisa Tanpa harus ditutup keyboardnya Setelah diketik Teman-teman Geser ke kanan Gereja Kota edit Tambah Indomaret Taman Cibodas Nah ini ya Indomaret Taman Cibodas Ini ketemu nih Setelah lokasi Jemputnya sudah sesuai Kita ketuk Kita geser ke kanan Indomaret Taman Cibodas Alamat tersimpan Tambah catatan untuk pengemudi Nah disini ada Tambah catatan untuk pengemudi Teman-teman Bisa kasih catatan Tentang Ciri-ciri kita Misalnya kita pakai baju apa Ini tinggal diketuk aja Tambah catatan untuk pengemudi Kota edit Nah misalkan kita tulis disini Pakai baju hitam Menampilkan Menampilkan P W A A C K A B Spasi B A A C U N N Selesai Hapus Spasi Baju H I T A A M M Nah misalkan gitu Setelah itu teman-teman Keyboard disembunyikan Geser ke kanan Pilih penjemputan ini Cari pilih penjemputan ini Daftar Setelah itu teman-teman Geser ke kanan Kembali Gambar Drop off 1 Gereja Gereja 1 Ecclustin 3 titik berikutnya Ke kanan lagi Add more stop Tombol Ke kanan lagi Pick up Indomaret Taman Cibo 3 titik Brik Grab Kal hemat Layanan baru harga terbaik Rp 7500 Rp 24500 146 Terus ke kanan lagi Grab Untuk pelanggan dengan keterbatasan bergerak Rp 34000 Nah Ini Teman-teman Bisa Mengetahui harganya ya Ini ada Harganya Terus ke kanan lagi Economy Tak berlabel Tombol Grab car hemat Layanan baru harga terbaik Kanan lagi Grab car Rp 12000 Nah Ini ada Grab car Rp 12000 Ya Grab car 146 Rp 12000 Rp 29000 Oke Kita ketuk ini Setelah itu Teman-teman Kalau sudah ketemu yang Grab car Rp 12000 Nah ini ya Grab car ini Teman-teman bisa Geser ke kanan Terdeteksi Ikon info Text economy Terus Pembayaran dengan Balance Nah ini Pembayaran dengan Ini adalah metode Pembayaran Teman-teman Jadi disini ada Beberapa layanan nih Ada grab car Hemat Ada grab car Yang Istilahnya yang Lebih mahal Gitu ya Jadi teman-teman Sesuaikan aja Dengan kebutuhan Nah disini ada Metode pembayaran Grab Nah Kalau teman-teman Mau bayar pakai Metode Bagaimana Anda Pakai OVO Bisa nih Tambahkan Tunai Nah atau teman-teman Mau bayar pakai Tunai Ini juga bisa Kita ketuk aja Misalkan Mau bayar tunai Grab Daftar Kembali Gambar Kita ketuk Grab car Kita geser lagi Grab car Hemat economy Tak berlabel Grab car Grab car Rp Terdeteksi Ikon Pembayaran dengan Tunai Nah Sampai Tunai tadi ya Terus kanan lagi Terus 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 Pesan grab car Nah disini ada Pesan grab car Kalau ini diketuk Nanti otomatis Drivernya Akan menjemput kita Di lokasi yang telah diberikan Yang sudah diketik tadi ya Jemputnya di Indomaret Terus tujuannya ke Gereja Santo Agustinus Jadi Seperti itu teman-teman Cara Untuk Pesan Transportasi Di aplikasi Grab Versi terbaru Ini berlaku juga Untuk motor ya Teman-teman Sama caranya Dan tadi Tujuannya untuk Menyimpan alamat itu Adalah biar kita Nggak ketik-ketik lagi nih Kita mau kemana Gitu Jadi nanti kita tinggal Ketik aja Lokasi jemputnya Dimana Nah Mudah-mudahan Teman-teman bisa mengerti Dan Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan Bisa ditulis Di kolom komentar Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyaksikan Jangan lupa Share video ini ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.